Kalau Gibran boleh terpilih menjadi wali kota, menjadi bupati, atau nanti begitu banyak orang Indonesia, ada banyak sekali orang Indonesia yang terpilih pada pemilu-pemilu daerah, kenapa dia tidak boleh maju di tingkat nasional? What's wrong? Saya sepakat. Nah, jadi sayangnya adalah karena ketua MK jatuh cinta sama adiknya Pak Jokowi. Katanya setelah terjadinya pil pres ini sudah selesai, Bapak kan di 02 ya Pak ya, kita anggap aja 02 menang Pak. Jadi presiden dan wakil presiden, akan ada tersangka Pak. Mohon maaf ya, kalau Anda gembel, nanti ongkos pemilu Anda siapa yang bayar? Oh, dia bilang sumbangan-sumbangan. Sumbangan siapa? Ternyata kan ada orang yang tanda tangan utang diam-diam di belakang layar. Lah itu yang berbahaya dong. Oh iya? Oh iya dong, Anda mau maju. Enggak, ini beneran ada yang tanda tangan utang? Ada. Bapak tahu dari mana Pak? Mau saya keluarin sekarang. Cukup dengan tanya Tanya dokter Richard Hari ini tamuku luar biasa nih, Bapak Fahri Hamzah. Istrinya dokter juga Pak? Iya. Oh, Bapak bukan dokter tapi? Bukan, tapi dokter negara. Aslinya apa Pak? Sebelum jadi politikus itu aslinya apa Pak? Saya lulus di Fakultas Ekonomi UI, tahun 92 masuknya, lulus tahun 97, atau 96 lah ya, kemudian ngajar di Fakultas Ekonomi UI juga, program extension. Abis itu ngambil S2, ya ngambil S2, tapi dalam proses S2 kebijakan publik, terjadilah gonjang-ganjing negara Pak Harto mau jatuh. Oh. Ya, 98. Oke. Akhirnya kita tinggalkan kuliah pergi demonstrasi. Oh, Bapak pergi demonstrasi. Itu belum masuk ke politik Pak? Ya, itu politik mahasiswa. Oh, tapi belum masuk ke, maksudnya belum masuk ke anggota DPR? Belum, belum. Belum ke... Nah, jadi Pak Harto turun tahun 98. Ya, anak-anak mulai demo tahun 97 lah ya. 98 Pak Harto turun. Nah, waktu Pak Harto turun, saya ditelepon Pak Habibi, almarhum. Pak Hri, kamu jadi anggota MPR aja, mau wakili anak muda. Jadi saya umur 27 tahun, jadi anggota MPR paling muda, tahun 98. Oh, pada waktu itu ya? Ya. Jadi anggota MPR. Itu pertama kalinya Bapak masuk ke lingkup? Ya, masuk Senayan sebagai anggota MPR. Terus, kan kalau kita masuk MPR kan ada tiga pilihannya. Partainya itu Golkar, PDI, atau P3. Enggak, gitu. Kalau waktu itu kan yang bisa dibilang kan yang nelpon saya, Pak Habibi. Pak Habibi kan masih ketua daun pembina Golkar. Tapi saya nggak mungkin masuk Golkar, karena kan waktu itu kan habis kita demonstrasi Golkar, kan? Oke. Jadi ya, kita konsul sama teman-teman, yaudah kita masuk. Waktu itu saya jadi juru bicaranya P3 di MPR. Dan oleh Pak Buya Metarum, waktu itu ketua umumnya, saya diminta jadi juru bicara di Sidang Istimewa Majelis Perusahaan Rakyat. Waktu itu umur berapa, Pak? 27 tahun. Saya pengen tanya dengan Bapak nih. Dulu kan pada waktu mahasiswa kan, apa ya, darah muda ya Pak ya, protes pemerintah ya. Tapi kan nggak tahu apa yang terjadi dalam pemerintah sendiri, Pak. Terus tiba-tiba Bapak masuk ke pemerintah nih. Apa bedanya nih, Pak? Apakah sekotor yang dipikirkan oleh mahasiswa? Dulu negaranya tertutup. Itulah yang kita sebut sebagai negara otoriter, kan? Disebut negara otoriter karena dia tertutup, dia sibuk dengan dirinya sendiri, menutup dirinya. Dan publik dianggap tidak harus tahu apa yang ada di dalam negara. Oke. Nah, padahal sebenarnya sih kalau dibuka nggak ada masalah sebenarnya. Tapi karena prinsip kerja daripada pemerintahan otoriter itu, dia lebih suka tertutup daripada terbuka, kan? Nah, begitu dia jatuh, ya semua jadi terbuka. Apalagi Pak Habibie kita tahu, dia selama setahun tujuh bulan berkuasa, dia rombak semua aturannya, negara menjadi begitu transparan dan terbuka. 6.000 media baru muncul waktu itu, ya. Belum ada social media, ya. Tetapi beliau sudah membebaskan freedom of the press itu luar biasa. Nah, setahun tujuh bulan itu, kira-kira kita mendemokratisir diri kita. Bahkan dimulailah rencana amandemen konstitusi empat kali, ya. Dan negara kita memang jadi negara terbuka, karena salah satunya negara berprinsip bahwa apa yang ada dalam negara itu harus diketahui publik. Makanya keluar undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi negara harus transparan, gitu. Tapi kalau kembali ke pertanyaan Anda, sebenarnya apa sih bedanya? Negara memang harus membuka diri. Dia jahat atau tidak itu soal lain. Tapi dia harus membuka diri supaya rakyat tahu apa yang terjadi dalam negara. Bahkan saya waktu itu bilang kan, negara itu harus seperti, orang yang tinggal dalam negara sebagai pejabat itu harus seperti hidup dalam akwarium. Orang yang jadi pejabat, harus seperti hidup dalam akwarium. Harus bisa ditonton dari luar. Harus bisa ditonton dari luar. Kelakuannya, tindakannya harus bisa kita lihat dari luar. Oke. Pak, saya langsung pertanyaan enggak bahasa basi boleh ya, Pak ya. Pak katanya kalau jadi pejabat itu pasti ada korupsinya. Benar atau enggak itu, Pak? Nah, itu tadi. Karena begitu Anda pegang jabatan, itu kan Anda memegang kewenangan. Kewenangan itu berakibat langsung atau tidak langsung kepada orang. Nah, kalau dia tidak terbuka, maka saya bisa menggunakan kewenangan saya itu untuk memberikan untung kepada orang. Dan di luar itu kita bisa, atau di tempat lain kita bisa mendapatkan keuntungan pribadi dari keuntungan seseorang akibat policy yang kita buat. Memang bisa seperti itu? Bisa seperti itu. Memang kickback kan datangnya dari situ. Makanya kan kekuasaan itu semakin absolut, artinya uncontrollable, itu semakin korup. Tapi kalau semakin dibikin mekanisme check and balance mechanism-nya, diperiksa, dicek, begitu. Maka dia akan makin tidak korup. Oke. Makanya lebih baik dibikin terbuka. Apa yang dilakukan oleh pejabat itu ketahuan. Supaya waktu dia melakukannya ditonton oleh semua orang. Dan itu yang akan menyebabkan relatif itu lebih aman dari korupsi. Lebih mudah ketahuan ya, Pak. Lebih mudah ketahuan. Apakah karena mudah banget untuk melakukan korupsi, sehingga banyak orang berbondong-bondong, menjadi pengen jadi caleg, pengen jadi anggota DPR. Padahal kita tahu, Pak. Biayanya itu dari biaya pribadi. Kan agak aneh ya, Pak ya. Kalau misalnya saya pengen jadi caleg nih, saya harus didiain misalnya 2 miliar, atau 5 miliar. Yang kalau dihitung gajinya itu nggak cukup, Pak. Benarkah seperti itu, Pak? Ya, itu dia tadi. Kan ada alternatifnya begini. Kita pilih sistem otoriter tadi, yang pejabat itu kita tidak tahu. Dia nggak dipilih oleh rakyat, dia ditunjuk. Jadi, dia berasal dari satu partai politik yang berkuasa. Tiba-tiba dia jadi pejabat. Tidak keluar biaya memang, tapi oleh partainya, atau oleh struktur yang berkuasa pada waktu itu, dia disepakati. Seperti di zaman pemerintahan sebelumnya itu, ada pemilu, tapi semua pejabat ini pada dasarnya ditunjuk. Sehingga dia nggak keluar uang, dia nggak pasang spanduk, dia nggak pasang iklan, begitu. Itu zaman yang Pak Harto, Pak ya? Zaman Pak Harto, ya. Oke. Kebelakang, gitu. Pilihannya, atau sekarang, semua orang bisa maju, semua orang bisa compete. Tapi keluarin biaya. Tapi keluarin biaya, begitu. Dengan resiko, kalau sudah selesai nanti. Nah, jadi kan alternatifnya kan itu kan. Nah, tapi itu sebenarnya bukan pilihannya ekstrim. Yang kita tolak tuh dari zaman dahulu itu, karena akses orang kepada kekuasaan itu dibatasi oleh satu pohon partai politik tertentu, sehingga yang dimonopoli itu tidak saja pejabatnya, cara kerja negaranya, tapi pikiran itu juga dibatasi. Oke. Diatur oleh satu orang atau satu kelompok. Diatur oleh satu orang atau satu kelompok. Oke. Which one better jadi? Nah, sehingga kita pilih yang berikut ini, kan. Nah, kesalahan kita kadang-kadang, kita tidak memikirkan ulang seberapa buas kompetisi yang ada sekarang ini. Nah, ini sudah memang ada kritiknya. Saya dulu pernah mengusulkan agar sistem kita itu harus, seluruh sama pemilu ya, fully regulated. Jadi, partai politik itu harus diregulasi. Misalnya, partai politik itu harusnya diwajibkan untuk semua orang. Oke. Atau kalau orang tidak memilih berpartai politik, dia tidak pernah sampai kekuasaan, kecuali dia jalur independen. Kenapa demikian? Supaya partai politik itu juga ada, apa namanya, ada yang memperhatikan. Jangan kayak sekarang, partai politik itu seperti lembaga yang tidak berharga. Ya, nggak ada yang ngurus, ya kan. Orang punya uang, orang populer, orang pinter, nggak mau masuk politik. Kenapa? Ah, repot partai politik. Tapi begitu nanti mau maju, bagaimana caranya? Bayar aja. Oke. Nah, itu nggak boleh. Seharusnya, diwajibkan bagi orang yang ingin menjadi pejabat publik, menjadi karir pada partai politik. Registered. Itu seperti di negara-negara maju begitu, kan. Oke. Di Amerika saja, yang liberal kan begitu. Orang itu registered. I'm registered Democrat, I'm registered Republican. Republican atau Independent. Dia bilang begitu. Nah, sehingga dia kalau mau menempuh jalur pejabat publik, dia harus terdaftar. Oke. Nah, jangan kayak sekarang, orang kaya, orang populer, orang pinter, orang yang terhormat lah, segala macam. Nah, ngapain partai politik? Nggak mau saya, tangan saya kotor nih, segala. Tapi ya, satu hari dia bilang, ah, bayar aja. Nah, itu merusak partai politiknya, kan. Dan juga nanti merusak yang kedua, kompetisinya rusak. Jadi, harusnya partainya diatur supaya menjadi institusi yang betul-betul register dia sebagai lembaga yang menggrom para calon-calon pejabat negara yang mau memang menjabat di dalam situ. Dan yang kedua yang harus kita atur lah, bagaimana kompetisi yang sehat. Oke. Jangan biarkan orang bertarung dengan seluruh harta yang dia punya. Oke. Orang ini kan gila, kan. Orang itu jual rumah, jual tanah, kadang-kadang ada yang minjem juga, ya kan. Minjem di belakang layar lagi, kita nggak tahu, kan. Bentar lagi ini rumah sakit jiwa agak penuh, Pak. Itu dia. Akibatnya apa? Kalau dia menang, orang bilang begini, syukurlah nanti bisa kembali modal. Apakah kembali modal itu? Mencari uang dengan cara yang lain, di luar dari yang formil negara berikan kepada dia. Apa itu? Korupsi. Nah ini, apa namanya, lingkaran setan yang harus dipotong. Saya sebenarnya ahli di bidang ini. Saya tahu cara motong ini semua. Tapi as a system, gitu. Karena saya ini kan dokter juga. Dokter yang mendeteksi di mana penyakit negara, gitu. Oke. Dan saya tahu bagaimana motongnya. Ini bisa dipotong di sini, bisa dipotong di sini. Oh. Gitu. Kalau Anda kan meriksa badan orang, kan. Oh ini ada sakit di sini, kasih obat ini, atau intervensi ini. Saya juga begitu, membaca negara. Ini ada masalah. Kenapa korupsi nggak hilang-hilang? Ini masalahnya di sini. Biaya kampanye nggak dikurangi, ya kan. Kemudian ada soal-soal culture juga sifatnya, gitu. Entitlement. Orang itu merasa harus dilayani, harus dilebihkan. Sikapnya terhadap jabatan publik salah. Jadi dia menganggap jabatan publik itu tempat dia dilayani. Nah itu nggak boleh, itu harus kita potong. Pak, saya ingin tanya, Pak ya. Kalau Bapak tadi bilang, wah lebih baik yang sekarang dong. Kalian sekarang sistemnya lebih terbuka nih, daripada sistem Pak Harto dulu ya. Tapi pada kenyataannya yang dirasakan. Saya kan masyarakat ya, Pak. Iya, iya, iya. Saya orang bodoh, orang, nggak, awam lah, Pak. Boleh, boleh, silakan, Pak. Orang awam pemerintahan. Pada zaman Pak Harto dulu, Pak, dolarnya itu rendah banget, Pak. Pertumbuhan perekonomian itu bisa sampai 7-8 persen ya. Percik saya kalau saya salah, Pak ya. Tapi setelah masa Pak Harto, banyak sekali kesulitan kita, Pak. Sampai ada tagline, lebih enak pada zamanku, Toh. Sebenarnya gini, sudah merupakan satu teori bahwa manusia itu memang lebih baik hidup dalam kebebasan. Karena kebebasan itu adalah the dream of mankind. Jadi itu mimpi kita lah begitu. Dan kebebasan itu yang bisa membuat kita tumbuh sebenarnya. Meskipun cara tumbuhnya harus diatur. Dan kebebasannya juga harus diatur. Kalau di zaman dahulu itu, terkendali semuanya. Karena yang tumbuh hanya satu kelompok. Yang tumbuh hanya satu struktur gitu. Dia tidak melebar ya. Orang-orang di kampung misalnya seperti saya, tidak bakal punya jalan ke Jakarta. Apalagi jadi pejabat publik. Itu nggak bisa. Hanya karena kebebasan, kita boleh berkompetisi. Dan boleh punya mimpi kemana saya mesti pergi. Nah, mimpi, kebebasan, kreativitas, inovasi manusia itu adalah sumber pertumbuhan. Sehingga Anda tumbuhannya dari Palembang. Saya sepakat. Nggak kebayang Anda tiba-tiba sekarang menjadi sambadi di Jakarta. Dan punya kesempatan untuk mengekspresikan diri. Masuk ke tempat yang Anda mau. Dan orang bilang, ini luar biasa. Karena ini adalah hasil. Kalau dulu nggak, Anda dicek dulu. Anda bapaknya mana. Partai itu nggak? Bukan. Kalau gitu jangan masuk dulu. Yang dimasukkan, oh ini partai ini. Harus ini dulu. Jalur ini dulu. Anak si ini, anak bos ini, anak general ini, dan sebagainya. Kalau di dalam demokrasi, no. Setiap Anda bangun di republik ini, Anda boleh mimpi jadi apapun yang Anda mau. Oke. Dan itu yang kita inginkan. Dan itu yang kita punya sekarang. Nah, cuman ini harus diatur supaya apa? Jangan kebebasannya itu merusak sistem. Merusak semuanya. Kayak tadi itu. Kebebasan orang cari uang. Kebebasan berpikir tentang cara cari uang itu betul. Termasuk dalam jabatan publik. Tapi orang dalam jabatan publik sudah diatur. Kamu cuma terima gaji. Kamu tidak boleh berbisnis. Kalau kamu mau mengembangkan hartamu caranya begini. Itu diatur secara rigid. Karena kalau semua orang berpikir ingin berbisnis, Anda kebayang nggak? Kalau polisi, tentara, ASN, semuanya berpikir untuk berbisnis. Nanti jabatan yang dia punya, dia bisa pakai untuk berbisnis. Makanya ini diatur. Ini tidak boleh. Nah, keteraturan seperti itu yang harus dibuat. Lalu penegakan hukumnya dan kedisiplinannya harus dibuat. Ini sekarang sudah ada, Pak. Bahwa jabatan publik itu nggak boleh berbisnis. Nggak boleh. Polisi nggak boleh berbisnis. Terutama ASN-nya nggak boleh. ASN nggak boleh berbisnis. Nggak boleh. Anggota DPR, Pak. Nah, di sini saya pernah mengkritik ya. Karena gini. Anggota DPR itu kalau di negara maju, dia nggak boleh punya akses kepada asetnya. Gitu. Di sini misalnya ada anggota DPR. Dia lawyer. Pada dasarnya dia lawyer. Dia masih buka kantor lawyer. Itu sarannya nggak boleh. Dalam aturannya itu nggak boleh. Tapi kan kebanyakan perusahaannya tetap jalan. Iya. Banyak juga sebenarnya. Advokat. Merangkap menjadi pengusaha. Itu juga ada conflict of interest-nya. Sebab kadang-kadang menjadi advokat, menangani perkara. Nanti perkara yang dia mau menangkan, gitu ya. Dia harus menjadi pemegang saham di situ. Ini soal-soal seperti ini harus agak detail kita hitung. Supaya jangan kebebasan ini digunakan oleh orang untuk melanggar hukum. untuk merugikan negara, untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan, gitu. Justru kan celahnya ada di situ, Pak. Kalau kita melihat, kalau ASN nggak boleh berbisnis, harusnya kan kita sama, Pak. Kan aparat pemerintahnya semua, Pak ya. DPR, MPR harusnya tidak boleh. Tapi ini kan DPR. DPR beda. Jadi DPR itu bukan ASN. Kalau gini, Anda mau masuk ASN itu, Anda tahu, Anda akan berada dalam struktur negara 30, 35 tahun atau 40 tahun. Anda akan berada dalam struktur negara. Jadi Anda tahu bahwa sumber rezeki Anda adalah dari sana. Dari sana. Dari gaji Anda. Tunjangan Anda dan lain-lain, gitu. Dan Anda sudah hitung bahwa ini cukup buat saya, karena itu saya masuk. Makanya orang di ASN, polisi, tentara, itu ada namanya LHKPN. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara. Nah, itu memang bisa diukur dia. Karena kalau ASN, asetnya itu bersumber dari sesuatu yang tetap. 40 tahun dia berkarir di situ, kan. Jadi ketahuan sebenarnya. Gajinya berapa, ya uangnya berapa, gitu. Nah, satu, kalau politisi, dia terbatas. Dia tidak akan berada dalam struktur negara selamanya. Oke, 5 tahun sekali. Hanya 5 tahun sekali. Begitu dia dapat mandat lagi, dia boleh extend. Tapi kalau nggak dapat mandat, kan selesai. Nah, saya mengusulkan penghitungan, metode penghitungan kekayaan negaranya harusnya dipisah. Bukan dengan metode LHKPN, di mana orang berkarir 40 tahun sebagai birokrasi. Harusnya ini, asetnya dikeluarkan, aksesnya dari dia. Kalau dia lawyer, dia nggak boleh jadi kantor lawyer lagi. Kalau dia dokter, harusnya ya mohon maaf, ya ini nggak boleh lagi. Karena ada saja conflict of interest di dalamnya. Profesi-profesi, harusnya dia lepas itu profesinya. Dan dia fokus sebagai, termasuk menurut saya artis, penyanyi, menurut saya itu harusnya tidak boleh dirangkap. Ya, karena kalau dirangkap atau punya bisnis sendiri, mungkin tidak korupsi uang negara, tapi kebijakannya bisa jadi menguntungkan bisnisnya sendiri. Dia bisa pakai itu untuk kepentingan orang lain. Itu bisa juga. Makanya di dalam definisi korupsi itu, tidak saja menguntungkan diri sendiri, tapi juga menguntungkan orang lain, itu juga disebut korupsi. Tapi Pak Pahri Hamzah ini, dukung siapa nih Pak? 2024? Saya juru bicaranya Prabowo Gibran. Asik. Jadi bukan cuma dukung. Jadi juru bicaranya juga. Jadi saya boleh tanya ya Pak ya? Ya boleh. Boleh tanya Pak ya. Tapi pertanyaan saya ini pertanyaan kritis, mohon jangan disalahartikan. Saya sudah lihat semua pertanyaannya. Saya sudah. Pak, kenapa Bapak pilih Prabowo Gibran Pak? Ya walaupun Bapak ditunjuk sebagai juru bicaranya, tapi kan Bapak kan harus punya feel dulu. Kenapa Bapak pilihnya beliau? Saya mengenal dia pribadi cukup lama ya, Pak Prabowo ya. Sejak dia di Kopassus, Kostrat itu saya kenal. Artinya saya kenal pribadinya. Jadi, dan saya punya keyakinan lama bahwa pribadi seperti inilah yang harus memimpin Indonesia. Karena dengan pribadi seperti ini, kita akan berada dalam satu negara demokrasi yang lebih terarah, terkonsolidasi. Dan itulah Prabowo. Prabowo ini, apa namanya, orang yang pintar, pengetahuannya tinggi, tapi masuk tentara. Jadi Anda kebayang ya, orang pintar masuk tentara gitu. Dan itulah sebabnya kenapa dia difitnah sama orang. Karena orang pintar masuk tentara kan kadang-kadang dia bilang jarang kan. Tapi Prabowo ini adalah orang pintar yang masuk tentara. Dia ngerti geopolitik, dia ngerti dunia, dia ngerti bahasa asing, dia ngerti cara berpikir para pemimpin dunia. Dia dari awal ditrade dengan itu. Dan dia sudah pernah pada jabatan-jabatan mengurus negara sebelumnya. Jadi saya berpikir, dari dulu saya berpikir, ini orang harus memimpin negara suatu ketika. Dan dia memang disiplin, dia pimpin, dia keluar dari militer, dia kemudian menjadi pengusaha, habis itu dia bikin partai, dari nol. Dan sekarang partainya hampir menjadi partai paling besar. Salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Salah satu partai terbesar. Jadi track recordnya, track recordnya untuk menjadi pemimpin itu benar gitu loh. Maka saya dukung dia dari awal. Oke. Pak, sebagai teman, kemarin kan ada di debat, dibahas nih Pak, penilaian Bapak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ada salah satu paslon menilai angkanya 5 dari 10. Salah satu paslon lagi menilai 11 Pak. Dari 100. Kalau sebagai teman, sebagai sahabat, dan sebagai jubri, Bapak nilai berapa nih Pak? Gini, masalahnya sekarang ini, Prabowo ini kan ketemu dengan situasi, dengan zaman ya. Dan akhirnya, rakyat sudah bikin keputusan bahwa Prabowo ini kayaknya akan terpilih. Sehingga mendatangkan frustrasi di kelompok lain. Kelompok kiri dan kelompok kanan gitu. Itu sebabnya kemudian mereka tidak mungkin bisa objektif melihat Pak Prabowo. Pak Prabowo itu adalah orang yang, apa namanya, Menteri kalau kita bicara, orang yang dengan latar belakang sejarahnya berada pada posisi yang paling tepat. Itu sebabnya prestasi Prabowo di Kementerian Pertahanan itu, tidak saja pertahanan sebagai fakta suatu negara harus punya pertahanan, tapi sebagai fakta global. Karena Prabowo itu menjadi diplomat pertahanan yang sangat menonjol di dunia sekarang ini. Sehingga nilainya itu, kalau ada yang lebih dari 10, lebih dari 10. Nilainya itu, saking kopnya dia dengan... Artinya sempurna ya Pak? Sempurna. Sebagai Menteri Pertahanan? Sebagai Menteri Pertahanan, dia memang tempatnya di situ. Dan dia tidak saja, tadi itu yang saya bilang, pertahanan sebagai sesuatu yang teknikal ya, militeri ya, tapi juga diplomasinya luar biasa. Sekarang wibawa kita di mata dunia, setelah Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, itu luar biasa. Mustahil wibawa seperti ini, kita dapatkan tanpa satu effort, lobby-lobby dan diplomasi, kombinasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang luar biasa. Itu yang kita nikmati sekarang ini. Saya percaya Pak, karena kan kalau lihat dari track record Pak ya, saya sekali lagi, saya nggak begitu dalam banget politik Pak. Saya juga bukan orang politik, tapi kan saya sebagai masyarakat, kadang lihat ya, kita juga melihat ya. Pak Prabowo ini kan berasal dari TNI sebelumnya. Tentu dari latar bakang basic seperti ini, paling cocok lah jadi Menteri Pertahanan. Ini sudah paling sempurna lah sosok ya, paling sempurna Pak ya. Kalau dilihat dari penghargaannya, banyak banget dapat penghargaan Pak. Dari luar negeri, dari dalam negeri. Tapi kemarin ada satu momen, yang mungkin saya harus tanyakan langsung dengan Bapak. Kemarin ada satu momen, rohingya, ada masuk di pantainya Aceh. Sebagai orang awam, harusnya kan, ini keciduk dulu Pak, oleh angkatan laut kita, begitu mereka mau masuk, bukan di tepi pantai Pak. Kalau tiba-tiba ada di tepi pantai, mereka mau turun, ya artinya kita colongan Pak. Bayangkan Pak, ini pengungsi. Cuma kalau misalnya orang bawa sendapan, punya senjata Pak. Kalau itu kan begini, itu kan di Eropa juga, banjir pengungsi. Jadi, rezim pengungsi itu berbeda dengan rezim militer. Kalau pengungsi ini adalah humanitarian sifatnya, dan dia diatur juga oleh lembaga-lembaga dunia, yang memproteksi perjalanan daripada pengungsi itu. Jadi militer tahu, tapi hak mereka untuk merapat itu, sebagai hukum kemanusiaan, itu dia harus tetap dilindungi. Nah, begitu sampai ke pantai, barulah kemudian kita mengambil sikap. Begitu dia disampai itu, ada lembaga-lembaga internasional juga yang mengambil sikap. Karena di Indonesia ini juga ada kantor dari lembaga-lembaga dunia di sini. Ada kantornya PBB, ada kantornya IOM namanya, ada UNICEF, dan sebagainya. Itu lembaga-lembaga yang secara internasional menangani pengungsi itu. Dan memang ada masalah juga, karena di rezim pengungsi itu, apa namanya, mulai banyak trafficking. Jadi, kadang-kadang orang itu tidak serius mau mengungsi, tapi dipakai sama orang, diambil uangnya, bahwa kamu nanti akan sampai ke negeri tujuan. Nah, Indonesia ini pada dasarnya bukan negeri tujuan, negeri kita ini antara saja. Makanya kalau Anda pergi ke Indonesia Timur, itu banyak polisi-polisi Australia juga patroli di perbatasan kita, karena pada dasarnya mereka mau menolak itu. Karena mereka tahu ini akan menuju Australia. Oh, mereka mau menuju ke Australia? Oh, mereka akan menuju ke Australia. Jadi, mampir dulu saja. Mampir dulu di sini. Mereka cari cara, kalau bisa diterima di Australia. Nah, Indonesia, Australia memang ada rezim yang menerima pencari swaka. Kita di undang-undang kita tidak ada penerimaan swaka. Dulu saya terus terang, termasuk yang mengusulkan agar Indonesia mau menerima swaka. Tapi, ya mohon maaf, teman-teman kita yang sangat beraliran kanan begitu ya, mereka tidak terima itu. Kalau menurut saya sih, ini ada krisis kemanusiaan. Orang-orang diusir dari negaranya, lalu kemudian mereka tidak mengerti, tidak punya negara. Kalau menurut saya ya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan kita terapkan di situ. Harusnya manusia ini kita terima dan kita bilang, kamu punya tempat di satu pulau, di sana kami akan memberikan sapi, kamu pelihara sapi, dan seterusnya lah ya, sesuatu yang bisa kita lakukan begitu. Oke, koreksi saya tadi Pak, berarti kalau misalnya, berarti ini saya yang salah nangkep nih Pak, harusnya kalau misalnya orang masuk ke perairan kita, itu tidak cegat langsung di perbatasan, tapi pas waktu di pulaunya ya Pak? Ya, tidak bisa, karena itu rezimnya humanitarian, itu bukan rezim militer. Jadi tidak mungkin dicegat di tengah perairan perbatasan kita, tidak seperti itu Pak ya? Orang cari selamat, ya. Oke, oke. Pak, ada pertanyaan lagi ini titipan dari banyak netizen Pak, ini tentang Cawapres Pak, Mas Gibran, Raka Bumi. Mas Gibran ini kemarin saya lihat pas di debat Pak, ini luar biasa. Sebenarnya tanpa diragukan pun, saya sudah tahu bahwa Mas Gibran ini orang yang luar biasa. Kalau saya lihat track recordnya waktu pegang solo, dan lain sebagainya. Saya percaya sekali ini orang yang punya kapabilitas. Tapi bagaimanapun juga, apa yang disampaikan oleh Paslon berapa ya? Satu ya, itu juga tidak salah juga Pak. Bahwa ada pelanggaran etis di sana, dan sudah diketok palu juga Pak, memang ada pelanggaran etis. Untuk DMKI. Jadi gini, yang melanggar etik itu lima. Lima orang. Empat adalah yang tidak setuju terhadap keputusan, satu yang setuju dengan keputusan. Artinya, dari lima hakim yang melanggar etik, itu lebih banyak yang tidak setuju Gibran. Oh, ulang-ulang Pak. Iya. Jadi, yang melanggar etik itu ada lima. Empat adalah mereka yang menolak, menolak keputusan yang mengizinkan. Yang akhirnya membolehkan Gibran itu maju. Oke. Satu itu yang setuju. Oke. Artinya, jumlah pelanggaran etik pada yang tidak setuju itu jauh lebih banyak. Jadi yang melanggar etik itu yang mana sebenarnya? Yang tidak setuju. Itu kan baru tahu kan? Bukan pencalonannya yang tidak etik. Tidak. Kan begini, kan begini ya. Ini juga yang didramatisir oleh oposisi ya. Kekeliruan berpikir ya. Mahkamah Konstitusi itu, kita buat dalam amandemen keempat undang-undang asal 45, untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang merasa ada undang-undang yang merugikan dia secara pribadi atau masyarakat yang dia wakilinya, digugat dan boleh dikalahkan. Oke. Meskipun dia adalah produk dari presiden dan DPR. Itu maksudnya Mahkamah Konstitusi. The Guardian of the Constitution. Supaya undang-undang dasar itu terpelihara maknanya di dalam undang-undang. Nah, sehingga banyak kasus. Ada seorang warga negara yang mengatakan bahwa, ah, pemilu kalau saya laksanakan dua kali, saya harus datang ke Indonesia dua kali. Dari luar negeri, saya kehabisan uang. Oke, gugat. Tolong gugat. Akhirnya pemilu jadi sekali. Oke. Ya kan? Satu, apa namanya, serempak begitu. Banyak sekali. Ada, apa namanya, pekerja migran, macam-macam orang itu, guru, buruh, dan sebagainya itu yang datang ke MK dan menang. Bahkan satu orang mengalahkan negara ini, pemerintah ini, dia menang. Nah, sekarang ini ada aturan pemilu yang mengatakan, orang mau jadi presiden hanya boleh kalau umur 40 tahun. Oke. Ada digugat? Digugat. Ada yang bilang, kenapa mesti 40 tahun? Anda umur berapa? Saya 38. 38. Anda pintar. Saya tidak khawatir kalau Anda yang jadi presiden. Oke. Nah, terus ada orang berpikir begitu. Saya datang. Ya, orang digugat. Digugat sama dia. Menang. Menang. Dan dalam keputusan itu ada penambahan frasa. Ada yang di Mahkamah Konstitusi, itu pernah dibahas lama. Apakah boleh Mahkamah Konstitusi menambah keputusan yang menambah frasa? Karena frasanya berbunyi begini. Tidak ada masalah umurnya 40. Ya, tetap umur 40. Dikecualikan kepada mereka yang sedang menjabat pada jabatan hasil pemilu. Oke. Lu benar dong? Kalau Gibran boleh terpilih menjadi wali kota, menjadi bupati, atau nanti begitu banyak orang Indonesia, ada banyak sekali orang Indonesia, yang terpilih pada pemilu-pemilu daerah, kenapa dia tidak boleh maju di tingkat nasional? Oke. Apa beda mengurus wali kota dengan mengurus negara? Sama saja. Singapura itu penduduknya 5 juta, ya Bekasi ini mungkin 3 juta penduduknya. Kalau suatu hari wali kota Solo, wali kota Bekasi, mengurus sebuah kota sama besarnya dengan Australia, what's wrong? Saya sepakat. Nah, jadi, nah itu kemudian, sayangnya adalah karena ketua MK jatuh cinta sama adiknya Pak Jokowi. Oh, salahnya di situ? Itu salahnya. Itu salahnya. Ini adalah pengadilan cinta. Oh, pengadilan cinta. Akhirnya didramatisir, padahal ini gak ada masalah sebenarnya. Oke, saya sepakat Pak, bahwa seorang anak muda di bawah 40 tahun, kalau mau daftar gak ada masalah. Saya sepakat tentang itu semuanya. Walaupun ada yang bilang ini keputusan disiapkan untuk Gibran, saya pikir saya juga gak ada masalah tentang itu juga. Tapi kan ada statement selanjutnya bahwa ini ada pelanggaran etis gitu ya. Apapun itu sudah terjadi, mau tidak mau, beliau adalah salon wakil presiden kita dan mungkin ke depan menjadi wakil presiden kita. Oh iya. Most likely, dia akan jadi wakil presiden. Kita anggap saja, beliau menang. Pak Prabowo dan Gibran menang. Kalau kapabilitasnya, saya tidak ragukan. Prabowo saya tidak ragukan. Wakil presiden kita juga, Gibran juga saya tidak ragukan. Tapi kan disini ada sedikit kompromi, Pak, bagaimanapun masuknya. Apa yang, kira-kira apa jaminannya ke depan, apalagi kita kan gak mau KKN nih, Pak, ke depan. Korupsi, kolusi, nepotisme. Kalau tadi kan ada unsur paman dan sebagainya. Apa nih jaminannya ke depan nih, cukup sampai disini, dan ke depan gak akan ada lagi. Jadi begini, nah ini ada perbedaan konsepnya. Jadi yang disebut dengan KKN itu adalah, apabila kita memberikan privilege kepada seseorang, bukan oleh pilihan rakyat, tapi oleh penunjukan yang dilakukan oleh pejabat yang memberikan privilege kepada dia. Sebenarnya itulah sejarah KKN itu. Jadi KKN itu tidak masuk kalau itu membutuhkan approval rakyat. Kalau sudah masuk approval rakyat, gak ada KKN, bersih. Karena Anda boleh mengajukan diri sebagai calon apapun yang dipilih oleh rakyat, tapi rakyat juga bisa punya hak tolak. Anaknya Pak Ma'ruf Amin di Tangerang kalah. Keponakannya Pak Jeka lawan kotak kosong di Makassar kalah. Ya kan? Anak pejabat ini, pejabat itu, kalah, banyak yang kalah. So, kalau sudah merupakan approval rakyat, itu hilang yang bernama KKN. Karena rakyat yang memutuskan. Kita terlalu mendramatisir terminologi KKN dalam konsep order baru, di mana itu bukan melalui pemilu. Saya presiden, saya mengangkat anak saya jadi menteri, saya menteri, saya mengangkat anak saya sebagai kepala bidang di situ. Saya bupati, mengangkat istri saya sebagai staff ahli. Itu KKN. Tapi karena ini adalah elected official dipilih oleh rakyat, so, tidak ada yang larang. Tidak ada masalah itu. Dan itu yang akan menjadi masa depan kita. Tidak akan ada pejabat publik. Itu elected, itu yang disebut KKN. Dalam tradisi demokrasi di negara-negara barat, sering terjadi seorang yang dianggap profesional punya hubungan keluarga dengan presiden. Presiden Amerika itu John Kennedy pernah mengangkat adiknya itu menjadi jaksa agung. Tapi diterima oleh publik karena memang dia profesional. Gitu. Kayak-kayak gini sebenarnya kita harus agak calm down untuk melihat konsepnya. Jangan dengan marah, tapi melihat bahwa tidak ada yang masalah. Kalau pilihan rakyat, nothing wrong. Karena ujung-ujungnya ada pilihan ada di rakyat, Pak. Ya, termasuk kasus MK ini. Karena itu kan jaraknya jauh. Ketua MK berhubungan dengan adiknya Pak Jokowi, kita nggak tahu kapan. Kita nggak tahu ini, kan. Terus, Hakim MK ada sembilan. Sembilan ini yang mengatakan tidak setuju ada empat. Yang setuju ada lima. Dari yang tidak setuju itu, apa namanya, semuanya kena delik-delik etik. Dari yang setuju, satu orang doang. Kebetulan satu orang ini ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Kok ini yang salah? Kenapa bukan yang empat yang salah? Beritanya Pak. Nah, itu satu ya. Yang kedua, nggak ada yang namanya conflict of interest dalam pengujian norma. Kan begini, norma itu diujinya begini. ini konstitusi, ini undang-undang. Anda menguji norma undang-undang ini terhadap konstitusi. Jadi yang Anda uji itu bukan interest pribadi. Nggak ada interest pribadi. Nah, yang ada interest pribadi itu adalah menguji, misalnya Anda waktu itu, Anda udah menang, kan. Anda digugat orang, seolah-olah Anda menghina dia. Ya kan? Lalu Anda datang ke pengadilan. Pengadilan itu adalah paman Anda, misalnya. yang akan berperkara adalah dokter Richard Lee bersama melawan seseorang. Hakimnya tidak boleh ada hubungan dengan Anda. Kenapa? Keputusannya adalah tentang Anda ditahan atau tidak. Oke. Tapi kalau norma terhadap konstitusi, nggak ada orang. Oke. Karena norma ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua yang 35 tahun, semua yang 37 tahun, kalau dia pernah menjawab, boleh. Nah, makanya tidak ada konflik of interest. Jadi, ini kesalahan-kesalahan yang dikaburkan oleh oposisi, yang membuat kita jadi begok secara nasional. Karena terlalu kebetulan, Pak. Begitu ditetapkan keputusan tersebut, seminggu kemudian ditunjuklah. Itu banyak. Kejadian kayak begitu banyak. Di dalam sistem kita. Namanya kan kita ini kan semua on the way, semua ini prosesnya gitu. Oke. Pak, kalau saya tanya kelebihannya mungkin Bapak akan jawab panjang lebar. Karena Bapak juru bicaranya nasional lagi kan, Pak. Saya tanya ini aja, Pak. Kekurangan Bapak Prabowo dan Gibran. Kekurangan Bapak Prabowo dan Gibran. Kekurangannya itu... Adil nanti, Pak. Ini semua Pak Slon, Pak. Ya. Kalau Pak Prabowo itu sangat berpengalaman. dia sangat mengerti apa namanya kemungkinannya kekurangannya adalah nanti dia terlalu sangat confident. Tapi negara demokrasi itu memang memerlukan confident juga. Makanya ada sistem lain. Pengadilannya independent, DPR-nya independent. Karena kita mengharapkan memang ada eksekutif yang juga confident dengan keputusannya. Ya tapi itu kan apa namanya, namanya sistem begitu. harus ada yang ngejaga gitu loh. Kalau Mas Gibran itu saya kira ya sistem ini mengatur bahwa wakil presiden pada dasarnya adalah pendamping presiden yang berfungsi apabila difungsikan. Jadi kalau dia datang dengan mindset saya akan lebih banyak belajar dulu sampai saya ditugaskan oleh presiden. Itu akan sempurna jadinya. Justru itulah kesempurnaannya. Saya melihat calon-calon wakil presiden lain ya. Mohon maaf ini ya. Ada yang mengatakan kami ini duit tunggal semua akan berperan. No. Itu salah. Itu nanti akan jadi sumber perpecahannya. Oh gitu Pak. Dalam tradisi Indonesia perpecahan antara presiden dan wakilnya dan bahkan juga dalam tradisi pilkada di seluruh Indonesia terjadi perpecahan antara bupati dengan wakilnya wali kota dengan wakilnya gubernur dengan wakilnya presiden dengan wakilnya karena presiden merasa seolah-olah kewenangannya itu sama dengan presiden. Wakil presiden merasa kewenangannya sama dengan wakilnya. No. Wakil presiden itu berfungsi kalau difungsikan oleh presiden. Jadi dia harus dengan mental saya akan belajar saya akan mendampingi Bapak Presiden dan saya akan menerima tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden itu sikap yang benar. Jadi mohon maaf saya lihat tuh ada ini ada kita bagi tugas nih yang ini oh ada yang bilang begitu ini saya gak akan tangani no gak boleh itu. Yang diberikan mandat dalam undang-undang dan konstitusi itu yang paling kuat adalah presiden. Sehingga gak ada satupun SK yang diluarkan oleh wakil presiden. Oh jadi justru kalau dua-duanya dominan biasanya malah pecah kongsi. mohon maaf ini ya SBYJK pecah. Saya tahu betul kok. Kenapa? Pak JK pengen terlalu berkuasa. Dia bilang saya mengendalikan bidang ekonomi no gak ada. Lebih kuat menteri ekonomi daripada wakil presiden. Oh iya karena menteri ekonomi bisa bikin apa namanya keputusan menteri. Wakil presiden tidak ada keputusan. Keputusan wakil presiden gak ada. Sama juga dengan sekarang yang saya lihat juga itu ada yang mengatakan oh saya nanti akan begini no 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 bahaya. Tidak boleh terlihat ada dua matahari di jantung eksekutif. Tidak boleh. Oh cuma ada satu matahari. Cuma ada satu matahari. Dan wakil itu harus tahu diri. Harus tahu diri bahwa saya hanya wakil. Saya berfungsi apabila difungsikan. Saya berfungsi apabila difungsikan. kalau ada perintah. Ada perintah dari presiden. Misalnya nih ya Pak Probo nanti bilang Mas Gibran apa gak sebaiknya Anda juga mendalami apa namanya menteri pemuda misalnya sebagai fungsi teknisnya. Bisa. Diangkat dengan kepres khusus wakil presiden merangkap sebagai menteri pemuda. Bisa. Tapi itu harus ada persetujuan presiden. Oke. Gitu loh. Gak bisa dia manggil menteri manggil sembarangan oh gak bisa. Itu adalah dua matahari. Bisa menciptakan perpecahan. Dan itu sudah terjadi. Saya tahu betul karena bisa dibilang seperempat abad ini kan saya dalam pemerintahan. Jadi saya tahu apa konflik-konflik antara pejabat yang ada. Oke. Begitu. Oke. Pak kalau calon yang lain nih Pak. Kalau yang ini ngomongin kejelekannya ini gampang nih soalnya kekurangan dari pasangan Pak Ganjar Mahfud. Jadi begini waktu kita mendesain transisi kita kan kita berefleksi terhadap dua pemilu sebelumnya. 2014 itu Jokowi JK dan Prabowo Hatta itu keras itu. Saya juga bicara Prabowo Hatta waktu itu. Sangat keras konfliknya. tiba-tiba masuk konflik kedua Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi. Itu lebih kacau lagi karena sebelumnya itu 2019 kan 2017 ada Pilkada DKI. Pilkada DKI memobilisir masa yang luar biasa. Kita tahu Jakarta ini menjadi epicentrum bagi goncangan ya yang oleh orang dianggap itu punya efek pembelahan. saya sendiri sebagai orang yang merasa bahwa pembelahan sosial di tingkat bawah keras sekali. Saya pernah diundang ke Menado itu saya dikejar sampai ke airport pakai panah pakai parang oleh orang yang saya nggak tahu apa masalah saya sama orang Minahasa. Saya baik-baik saja. Tapi karena politik identitas yang sangat kental pada waktu itu seolah-olah kita hanya boleh memilih antara dua identitas antara kaum nasionalis dan kaum agama ini akhirnya belah terjadi. 2019 setelah pemilu kami datang dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi Pak ini dihentikan Pak berbahaya sekali politik identitas tidak menguntungkan ini merugikan kita. Banyak mungkin orang yang datang dengan misi yang sama dan akhirnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bersatu. Nah terus terang ya ide rekonsiliasi ini nggak ada yang bisa lawan terlalu kuat karena itu adalah mimpi dan keinginan kita bersama. Nah sehingga pada waktu itu kami mengatakan kepada Pak Jokowi Pak tahan koalisinya sampai ujung tergipta koalisi besar karena saya tahu sistem pemilunya ini tidak ada yang relevan kecuali kita melawan eksekutif melawan yang berkuasa melawan the ruling majority ya kan akhirnya dijaga sampai di ujung ternyata pecah pecah keluarlah Pak Surya Paloh dukungan Isma Swedan saya pikir waktu itu Pak Jokowi nggak apa-apa Pak kalau memang mereka mau jadi antitesis pemerintahan sekarang nanti pemerintahan ini kabinetnya menyepakati calonnya sendiri melawan yang keluar kan artinya ini akan hadap-hadapan tetapi idenya adalah melawan kabinet bukan lagi melawan agama melawan simbol melawan macam-macam lah yang tidak rasional itu saya pikir oke oh ternyata keluar lagi satu ya Pak Pak Gajar didukung oleh PDP jadilah tiga gitu saya tetap beranggapan bahwa pertahankan koalisi besarnya pertahankan niat rekonsiliasinya pertahankan niat bahwa kita ingin membangun sesuatu yang lebih kuat dan bersatu ke depan gitu nah Pak Jokowi mempertahankan ini dan sampai sekarang kabinetnya masih utuh begitu ya kecuali yang pecah ini nah yang pecah ini gagasannya nggak ada kenapa Anda mesti pecah mohon maaf nomor satu kenapa pecah oh kami mau perubahan Anda nggak mau perubahan orang ada di dalam kok dua dari tiga apa namanya partai ini ada di dalam sebagaimana Anda bilang perubahan oh kami oposisi lo nggak bisa Anda masih hadir rapat kabinet rutin ada orang pemerintahan juga ada orang pemerintahan juga jadi batal ide perubahan dan oposisi batal nggak bisa rakyat nggak lihat itu perkelahiannya nggak sungguh-sungguh akhirnya serang pribadi karena tidak menemukan tema yang menyimbolkan bahwa ini ada gagasan baru yang melawan gagasan yang sedang dijalankan oleh pemerintah akhirnya batal nggak dibeli sama rakyat kecil di sebelah kanan juga demikian rupanya kecewa dasarnya dianggap Pak Jokowi dengan mengambil dengan membiarkan Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo seolah-olah tidak lagi bersama yang nomor tiga kecewa wah meluap kekecewaannya meledak kekecewaannya dimana-mana sebelumnya Pak Jokowi orang baik tiba-tiba dia marah betul apa yang terjadi drop Pak Jokowi tadinya kan membantu ini berada di atas sekarang ini drop semua so what is the idea nggak ada ide-nya ini yang saya bilang gagasan rekonsiliasi menyatu untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045 dengan kombinasi kolaborasi generasi Prabowo dan Gibran itu sempurna susah dilawan itu yang terjadi sekarang ini Pak itu artinya semuanya ini kingmaker-nya adalah Bapak Jokowi bukan Bapak Jokowi Bapak Jokowi memimpin satu kabinet pemikiran dari cerita Bapak tadi kan dari Jokowi maunya koalisi ini bertahan sampai akhir artinya ini yang diinginkan oleh Bapak Jokowi iya iya dan itu yang terjadi dan itu kuat milestone yang sedang dibuat oleh beliau ini infrastruktur besar kemudian ibu kota baru menyiapkan Indonesia Emas 2045 itu terlalu besar dan terlalu kuat ini gak bisa diopus sama yang marah sama yang ide tumbuh di tengah jalan Prabowo dan Jokowi itu ide-nya tidak timbul di tengah jalan ide-nya adalah akumulasi dari satu perjalanan yang serius ini yang susah dilawan artinya kalau yang saya tangkap artinya Bapak Jokowi juga sudah mempersiapkan segala sesuatu pekerjaan dia selama 10 tahun ini dan pengen mempertahankan 10 tahun ini untuk berkembang di tahun berikutnya sehingga mempersiapkan orang-orang yang mendukung rencana di 10 tahun di belakang sehingga jadi lebih baik pasti begitu saya kan termasuk pengeritik diskontinue dalam pemerintahan kelemahan daripada rezim demokrasi liberal di mana-mana itu adalah karena pemerintahnya diskontinue gitu jadi kalau kita bicara ekstrim negara komunis itu kan planningnya itu bisa puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun sehingga perjalanan itu gak ada yang putus nah ekstrim demokrasi liberal itu begitu kacau kadang-kadang pemerintahan ini berhenti pecah yang ini ditiadakan bahkan kalau dalam tradisi kita itu konflik Paharto ke Bung Karno konflik apa namanya sisa-sisa pekerjaan Bung Karno bahkan sejarah Bung Karno dihilangkan begitu Paharto berhenti juga demikian seolah-olah Paharto tidak pernah berjasa buat kita dia mau hilangkan semua apa yang dikerjakan gitu lalu juga kemudian berikutnya begitu nah diskontinue ini gak baik seorang presiden Indonesia sekarang ini harus memikirkan bahwa apa yang sudah dia letakkan hari ini harus ada yang meneruskan di masa yang akan datang dan harus ada pikiran yang terus berpikir bahwa kita ini harus naik tangga terus menerus ada progres menuju Indonesia sebagai kekuatan yang besar di negara ini di dunia ini nah itu yang saya kira dipikirkan oleh Pak Jokowi dan saya kira ini yang sedang kita laksanakan sekarang ini oke Pak tapi katanya ada cerita bahwa pemilu kali ini semuanya sudah disetting Pak pemenangnya sudah jelas itu gak mungkin karena aktornya independen begitu yang saya bilang kan kalau ada tuduhan kayak begitu bagaimana dengan 2019 partai oposisi sampai gak ada PDP dalam pemerintahan semua orang terkonsolidasi dan sudah tahu bahwa yang akan jadi ini Pak Jokowi lagi kalau Pak Jokowi yang akan terpilih lagi berarti birokrasi sipil dan militer tahu bahwa bosnya yang sekarang akan menjadi bosnya dia yang akan datang mana kira-kira yang lebih mungkin diatur kan dulu jadi apalagi sekarang ini oposisinya banyak ya kan partai-partai sudah ada yang berbeda jalan sehingga mereka bisa bersuara lain di parlemen media dan kebebasan luar biasa gak se-represi 2019 jadi saya kira sekarang ini menurut saya ya situasinya jauh lebih baik daripada 2019 dan kita berharap dengan situasi yang ada ini ya saya terus terang lagi mengusung tema apa namanya aklamasi ya sekali puteran karena menurut saya sih kalau kita mau mendesain kembali sistem yang lebih baik ya kita desain setelah ini karena yang bertarung ini menurut saya ya tidak ketemu substansi daripada pertarungannya itu karena ini lebih banyak yang melawan nomor dua ini lebih banyak basisnya itu karena emosi bukan karena satu gagasan yang solid oleh karena itu melihat geopolitik ya melihat tren survei yang sangat tinggi menurut saya sih mudah-mudahan ini sekali puteran aja Bapak yakin satu puteran saya agak yakin saya agak yakin saya agak yakin kalau misalnya ini dua puteran Pak menurut Bapak siapa yang akan mendampingin Prabowo Gibran Pak prediksi seorang Fahri Hamza saya sih terus terang kata-kata agak yakin itu artinya kelihatannya memang satu puteran kalau misalnya masuk ke dua puteran menurut prediksi Bapak ini siapa saya lihat tuh opsinya itu cuma satu gitu satu puteran tiga kali nih gue tanya kalau kalau Pak siapapun yang masuk ke puteran kedua ya trennya adalah sekali puteran gitu jawab Pak dia Pak elok Pak katanya ini apa ini ini Bapak sendiri ingat tweet ini Pak katanya setelah terjadinya pil pres ini sudah selesai ya Bapak kan di 0-2 ya Pak kita anggap aja 0-2 menang Pak jadi presiden dan wakil presiden akan ada tersangka Pak enggak saya saya menyerang orang yang seolah-olah Pak Prabowo dan Mas Gibran itu banyak perkara enggak ada perkaranya ini orang belum pernah diperiksa oleh polisi oleh penyidik belum pernah hadir di pengadilan di di grill oleh apa namanya hakim belum pernah tersentuh perkara terutama perkara korupsi jadi orang ini adalah satu-satunya calon presiden yang bersih yang tidak ada perkaranya sehingga kalau dia nanti memimpin pemberantasan korupsi dia lebih ber apa namanya punya harapan lah untuk menegakkan hukum pemberantasan korupsi emang yang lain ada ya Pak nah yang saya lihat itu yang lain-lain itu kan sudah ada yang agak jauh jadi kita gak usah sebut namanya ya tapi kalau orang itu sudah pernah diperiksa ya kan penyidik bahkan sudah sampai paparan di lembaga penegakan hukum namanya disebut berkali-kali di ruang sidang itu gak aman oke saya tahu orang yang Bapak maksud iya makanya saya bilang bahwa gak usah serang Pak Prabowo soal korupsi karena Prabowo Gibran paling bersih paling bersih yang lain sudah pernah ada yang bisa langsung jadi tersangka kalau apa namanya penyidiknya mau bilang bahwa ini sudah selesai paparan dan udah bersih clear langsung naik cuma yang satunya aku belum tahu Pak juga pernah ya ya nanti kita lihat lah jadi yang mana Pak yang Bapak maksud yang akan jadi tersangka itu yang mana Pak pokoknya gini semakin tinggi serangannya kepada Prabowo Gibran soal itu serangan saya lebih kuat lagi jadi jangan serang-serang Prabowo Gibran karena soal korupsi ini Prabowo Gibran paling bersih oke belum pernah ada perkara Pak tapi kan ini saya nanya ya Pak ya kan gak nyaman juga Pak kalau misalnya kita tanding nih Pak saya yang tanding dengan Bapak tapi kalau sudah selesai nanti saya jadi penguasa terus saya pengen menjatuhkan Bapak kan juga rasanya agak sedikit enak juga ya Pak ya rasanya ya kan kata-kata Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa kalau saya jadi presiden saya akan rangkul semuanya baik yang pilih saya ataupun yang tidak pilih saya bagaimanapun juga kan yang berkompetisi ini tiga-tiganya ini adalah putra terbaik bangsa tiga-tiganya akan lebih bagus kalau misalnya kita manfaatin sama-sama Pak kalau jadi tosangka nanti Pak aduh bukan maksud saya kalau sikap dasar dari Pak Prabowo adalah rekonsiliasi Pak Jokowi juga sikap dasar rekonsiliasi tapi kalau ada orang yang punya banyak perkara hukum menyerang seolah-olah Pak Prabowo yang punya banyak masalah ya kan yang tidak-tidak ya menurut saya sih wajar kalau ada orang melakukan serangan balik saya kan bisa dibilang tim bahkan ketua tim yang mengawasi opini yang berkembang di sekitar Pak Prabowo jadi kalau ada orang yang menyerang Pak Prabowo seolah-olah dia punya aset tidak legal ya kan apa namanya seolah-olah itu didapat dengan cara yang tidak baik dan sebagainya loh saya marah dong orang ini orang paling accountable paling bersih kok Pak Prabowo itu jangan coba-coba mau korupsi sama Pak Prabowo itu orang sangat disiplin soal soal harta soal kekayaan gak pernah dia punya perkara korupsi dia orang yang apa namanya pikiran dia itu ya daripada kita ngambil sepeserpun dari negara mendingan kasih aja negara semuanya makanya dulu ada orang mempersoalkan aset beliau kan saya serahkan hari ini kepada negara kalau memang negara mau ambil beliau cinta negara dia bilang begitu merah putihnya gak bisa di apa namanya di challenge gitu kalau Pak Prabowo gitu loh jadi dulu dia membeli aset aset itu mau jual ke asing ya daripada dikuasai aset itu oleh asing mendingan dia yang kuasai kan begitu untuk negara sebab kalau aset dikuasai asing kadang-kadang berkembang kan digadaikan lah segala macam begitu jadi kalau negara sekarang mau ambil dia bilang ambil aja saya gak ada masalah kok saya kembali seperti biasa juga gak ada pak jadi jangan orang kayak gini diserang seolah-olah punya cacat apa namanya korupsi dan sebagainya nah orang-orang yang mendukung Pak Prabowo kan nyerang balik saya kira itu yang terjadi sekarang oke ini ada satu tweet lagi pak capres ngutang diam-diam nih pak siapa nih pak itu kan gini kalau anda persoalan Pak Prabowo karena banyak hartanya loh kok bisa begitu padahal memang kita maunya presiden kita itu orang yang hartanya banyak sehingga dia gak utang budi sama orang gitu loh mohon maaf ya kalau anda gembel ya nanti ongkos pemilu anda siapa yang bayar gitu loh oh dia bilang sumbangan-sumbangan sumbangan siapa ternyata kan ada orang yang tanda tangan utang diam-diam di belakang layar lah itu yang berbahaya dong oh iya oh iya dong anda mau maju ya kan gak ini beneran ada yang tanda tangan utang ada bapak tau dari mana pak mau saya keluarin sekarang boleh dong pak tapi begini maksudnya itu begini itu berbahaya iya dong bahaya dong bahaya dong kan pasti ada politik hutang budi pasti anda kalau bapak mau jadi presiden saya biayain iya habis bapak jadi presiden iya pasti saya minta sesuatu dong nah itu dia iya kan terus ditulis di dalam klausulnya itu kalau saya menang hutang saya lunas kalau saya menang hutang saya lunas hutang saya lunas artinya apa ya harus ada balas budi saya akan mengutus orang untuk ngurusi pembayaran hutang itu itulah namanya ordal orang dalam orang dalam ini nanti ngurusin bagaimana supaya hutang yang saya ambil dari anda itu dibayar tidak saja lunas tapi lebih dari perkara perizinan pertambangan macam-macam kalau saya kalah pak tadi kan bapak bilang kalau saya menang hutangnya lunas kalau saya kalah pak nah harusnya kan kalau kita pakai akal sehat kalau saya kalah dong hutang itu lunas betul juga iya kan itu namanya ikhlas tapi kalau saya menang itu lunas itu bukan ikhlas itu ordal namanya bisa jadi mungkin kalau saya kalah hutangnya tiada akan mungkin udah lah ini akal-akal kok bapak bisa tahu akal-akal gini kita udah tahu semua kan kita udah bukan orang baru dalam politik tahu kita permainan-permainan saya kipu pak minjemnya berapa nih pak kalau bapak gak kasih tahu pinjemnya dengan siapa gak apa-apa siapa yang minjem bapak gak kasih tahu siapa gak apa-apa minjemnya berapa aja pak yang jelas ya kalau pak Prabowo itu dia punya wibawa secara finansial dan itu yang untung buat kita karena kita akan dipimpin oleh orang yang tidak minder secara finansial yang kita khawatir kalau orang terlalu banyak hutang ini yang jadi masalah ini masalah yang akan datang karena kalau ongkos pil ada DKI aja itu bisa ratusan miliar kalau presiden itu bisa triliunan gitu dan ini yang kita mesti khawatirkan gila jadi presiden triliunan iya gitu berat jadi presiden pak berat jadi yang saya bilang ini konstelasi daripada pertarungan ya bahwa anda tadi dari awal sudah bilang bagaimana ini caleg aja sekian caleg aja sekilan makanya itu yang saya bilang konstelasinya itu berat itu sebabnya saya terus terang aja diantara kebanggaan saya sekarang adalah karena kita punya calon presiden itu pak Prabowo yang beliau sendiri adalah apa namanya orang yang bersahaja dengan hartanya gitu dan karena itu juga dia tidak mudah ya ada orang main belakang ya kan transaksi diam-diam dan sebagainya di belakang dia itu tidak akan mudah terjadi karena kita punya orang seperti pak Prabowo yang sejak awal dia bersahaja dan berasal dari keluarga yang literate dalam soal finansial seperti ini kakek beliau pak Margono adalah bankers pendiri bank Indonesia apa bapak beliau pak Sumitro adalah pendiri fakultas ekonomi UI tempat saya sekolah gitu ya beliau juga sebagai keluarga ini bisnisnya banyak karena itu keluarga udah turun-temurun kan artinya ini satu dari sekian keluarga di Indonesia yang literate secara finance nah saya membayangkan perekonomian kita keuangan negara dan sebagainya hanya bisa atau akan sangat mudah dibersihkan dan di perbaiki oleh orang-orang yang literate orang yang ngerti ya keuangan negara apa sih yang disebut dengan ekonomi besar apa sih yang disebut dengan perdagangan luar negeri hal-hal seperti itu dia sudah bisa memahaminya secara baik sehingga itu akan berjalan dengan baik oke pak pertanyaan terakhir pak Prabowo kan dengan Anis ini kan cukup dekat apalagi kemarin kan pak Prabowo kan dengan saya juga dekat yang mana nih pak Anis ya semuanya saya dekat oh semuanya dekat kan Anis ini kan dekat karena pernah diusung oleh pak Prabowo tapi kemarin pada debat capres berkali-kali pak Anis menyerang pak Prabowo bahkan katanya secara personal tanggapan pak Prabowo sendiri pak ada mungkin cerita-cerita dengan pak Fahri kesel kecewa sakit hati atau bagaimana pak kan begini ya saya tuh kalau ngeliat orang terutama orang yang saya anggap sebagai mentor ya orang yang pernah kasarnya itu kita anggap sebagai guru sebagai orang yang kita dengar gitu sejak lama gitu sebenarnya seharusnya selama dia ada di situ kita harus bisa berkomunikasi secara baik tentang kita akan kemana dan kemana gitu apalagi kalau misalnya itu adalah guru yang terkait dengan politik ya karena dalam politik itu kan ada jabatan-jabatan yang dipertandingkan gitu apalagi kalau dia pernah berjasa pada kita untuk satu tujuan tertentu pak Prabowo kan gak mungkin maju di pilkada DKI kan dia sudah merasa dari awal dia bikin partai itu karena dia mau jadi presiden kan fikiran dia adalah memimpin negara bukan memimpin ibu kota atau provinsi gitu jadi kalau dia mendukung banyak orang pada posisi itu harusnya orang-orang ini tahu bahwa kita semua ini maju didukung oleh pak Prabowo itu adalah dalam rangka suatu hari kita mendukung pak Prabowo gitu loh saya gak pernah dalam posisi seperti itu pak Prabowo gak pernah dukung saya untuk apa namanya jadi bupati jadi apa karena memang saya juga gak suka dengan jabatan-jabatan lokal gitu loh karena itu saya sendiri apa namanya sebenarnya tidak ada halangan untuk bertarung dengan pak Prabowo partai saya beda saya punya partai sendiri dan sebagainya lah kalau ada medium pertarungan mungkin saya bertarung tapi kalau anda gak punya partai diberi partai sama beliau diberi ongkos sama beliau ya kan diatur supaya urus DKI dulu ya kan nanti jadi tim beliau dan kemudian sama-sama memperkuat beliau kan tentu ekspektasinya begitu oh terpaksa kemudian harus berhadap-hadapan karena anda menganggap ada orang lain yang bisa meletakkan anda dalam posisi tapi Mbok ya anda mengerti dong bahwa orang ini kan harusnya tidak bertarung dengan anda kan harusnya kan anda di belakang dia untuk membackup dia kan gitu oke lah kita bertarungnya ini lah minta maaf dulu pak saya mohon maaf saya terpaksa berada disini saya kan dibesarkan oleh bapak jadi saya izin ya pak ya saya mau bertarung ini enggak kayak gak kenal dan nyerang pribadi kan kurang aja kalau kayak gitu kalau menurut saya ya mohon maaf ya ini standar etika saya ya orang timur ya enggak ada datang gitu pak enggak ada datang haturnuun gitu enggak harusnya kan begitu bahkan harus diumumkan ke depan publik karena kan publik tahu apa yang terjadi diantara kita betul betul apalagi kan ada statement sebelumnya dia juga di kalau enggak salah di mata Natsua ya beliau juga punya punya statement bahwa kasal lagi pak Prabowo masih menjadi calon presiden dia bilang saya tidak akan ya pres dia bilang sebenarnya memang paling pas mereka-mereka ini kan jadi timnya pak Prabowo pak kami di belakang bapak bapak maju kita tahu bapak mau mimpin negeri ini kita sebut bapak maju kita di belakang bapak siap pak perintahnya pak oke kan enak dong kalau kayak begitu ya kan fair dong oke anda kan di apa istilahnya dalam rute itu beda dengan saya saya bikin partai saya memang niat kalau saya nanti suatu hari bertarung bapak juga mau jadi presiden pak bapak juga mau jadi presiden soalnya bapak buat partai juga masa kita bikin partai mau jadi youtuber pak kalau pak Prabowo menang nih pak 0-2 menang 1 putaran kita anggap aja pak apa yang terjadi di negara ini pak PDIP tiba-tiba akan jadi oposisi atau jadi ini pak ya kita mesti melakukan semacam rekonsiliasi kembali dan reorganisasi tentang bagaimana cara kita mengatur check and balances dalam negara tetap harus ada tapi negara gak boleh bertengkar tanpa pola gitu sistemnya harus kita berkuat saya kira itu arah kita ke depan oke yang paling Jokowi pak Pak Ganjar atau Pak Prabowo yang paling Jokowi maksudnya ya kan katanya ini Jokowi 3.0 ini diklaim oleh Pak Ganjar nih pak sebenarnya aku tuh bingung ya itu aku udah bilangkan tadi ini udah salah konsep dari awal konsep yang kuat itu konsepnya Pak Prabowo oke itu makanya sulit membantah gagasan rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu susah gitu jadi itu yang paling kuat gitu mau diputar kayak apapun itu yang paling kuat oke luar biasa Pak Rahri Hamzah terima kasih sudah datang ke sini mudah-mudahan thank you cita-citanya tercapai yang paling penting sih siapapun yang jadi presiden gue tetap kerja gue tetap juga ngonten oh iya dong jangan kita kepecah iya jangan kita berkelahi ya paling penting kita ini milih orang-orang ini supaya kita bisa tidur maksudnya gitu jadi eh presiden saya taruh uang sekarang itu hampir 3.500 triliun OPBN kita cash loh kita kasih ke presiden eh Pak Presiden saya titip ya Pak Prabowo saya titip ya Mas Gibran saya titip 350 triliun di kantong eksekutif simpat oke kita coblos habis itu kita DPR eh saya ada titip uang loh 3.500 triliun di kantong eksekutif gue pilih lu ya lu jaga ya gue mau tidur gue mau kerja coblos udah dia yang jaga habis itu kita ngonten lagi cari makan lagi kan begitu ngomong politik ini jangan setiap hari 5 tahun mati kita nanti bertengah kita mau cari makan bos yang mancing-mancing yang berburu-berburu yang youtuber-youtuber yang seniman-seniman konser-konser begitu ngurus negara jangan kita mereka tidur kita yang berkelahi ini bencana cukup dengan tanya tanya dokter Richard berburu-berburu